Saya skeptis terhadap produsen yang menggunakan produktivitas sebagai salah satu nilai jual tablet karena kita semua tahu bahwa platform seluler tidak memiliki aplikasi profesional dan fitur yang efektif. Anda hanya dapat melakukan pekerjaan teks sederhana atau pengeditan video di tablet. Tetapi baru-baru ini saya mendapatkan info tablet yang mengubah dirinya menjadi pendamping yang hebat untuk PC dan benar-benar memenuhi kebutuhan tentang produktivitas dengan cara yang berbeda. Legion Y900 Tablet super dengan layar besar 14, 5 inci, ditenagai oleh Dimensity 9000 dan mendukung fitur DPI-N, yang berarti selain sebagai tablet, ia juga dapat berfungsi sebagai monitor seluler. Mari kita lihat bagaimana ia merekonstruksi imajinasi orang tentang tablet dengan layar besar. Ketika pertama kali melihat kemasan tablet Y900, saya bertanya TANya apakah mereka mengirimkan produk yang salah. Karena terlihat sangat mirip dengan laptop Legion beberapa tahun terakhir, baik dari segi gaya maupun ukuran. Menggunakan iPad Pro 12,9 inci dan sangat terkesan dengan layar itu, tetapi pada saat ini persepsi saya tentang tablet sekali lagi hancur. Ketika orang mengambil Legion Y900 yang dibungkus kertas, saya merasa seperti bukan tablet tetapi laptop dengan keyboard yang hilang. Untungnya aksesori di bagian bawah paket mengingatkan saya bahwa apa yang dipegang memang tablet dan seperti yang Anda lihat tidak ada adapter daya laptop yang besar. Mendapat manual kartu garansi kabel USB type berfitur lengkap dan pengisi daya 68 Watt. Semua aksesori ini cukup umum di tablet biasa lainnya. Tidak mudah untuk membuat produk disempurnakan dalam ukuran yang lebih besar, Lenovo sangat pintar dengan menyambung bahan yang berbeda untuk membagi penutup belakang menjadi dua bagian. Terlihat cukup bagus dengan tubuh yang sangat ramping. Meskipun sebagai tablet Android, ukurannya sangat besar secara mengejutkan lebih ringan dari iPad Pro 12,9 inci. Saya pikir 12 inci harus menjadi garis pemisah. Ukuran layar perangkat yang lebih besar dari 12 inci sudah tidak nyaman lagi untuk digenggam tangan orang mencoba bermain game dengan tablet ini di jari-jarinya. Setelah 10 menit tangan mulai bertahan meskipun memberikan pengalaman visual yang sangat bagus. Kesenangan matanya jelas tidak bisa menghentikan untuk meletakkannya. Dalam hal konektivitas, Legion Y900 memiliki satu port USB type lebih banyak dibandingkan dengan tablet Android lainnya. Lenovo mengklaim mendukung fitur DPN yang berarti Y900 dapat digunakan sebagai layar eksternal untuk peripheral seperti notebook dan smartphone melalui port video in tambahan ini. Terlepas dari Samsung Galaxy Tab ini adalah pertama kalinya melihat merek menggunakan panel OLED besar pada tablet dan rasio warna dan kontrasnya jauh di depan panel LCD. Dan yang lebih penting ini juga mendukung peredupan PWM frekuensi tinggi. Dalam hal sistem audio, tablet ini memiliki 8 unit speaker built-in dan kualitas suaranya adalah yang terbaik yang pernah ada di tablet. Ini mengingatkan saya pada beberapa laptop kelas atas seperti MacBook Pro. Selain itu, saya tidak tahu ada tablet lain yang sebanding dengannya. Legion Y900 ditenagi oleh platform Dimensity 9000 platform dengan potensi besar tetapi juga mengharuskan merek untuk menginvestasikan lebih banyak upaya dalam pengoptimalan dibandingkan dengan seri Snapdragon Qualcomm. Dari benchmark ini kita melihat bahwa meskipun ada sedikit celah ketika membandingkannya dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tetapi kabar baiknya adalah, ini jauh di depan Snapdragon 870. Sehingga mudah untuk mendapatkan pengalaman yang sangat mulus. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun bermain game di Y900. Orang sangat menikmati bermain Genshin Impact di tablet ini. Sejauh ini, MiHoYo belum menawarkan dukungan GamePad untuk versi Android. Untungnya, tablet ini memiliki mode peripheral tambahan yang memungkinkan kamu mengaktifkan fitur ini di Game Assistant dan membuat pemetaan kunci sendiri saat kamu menghubungkannya ke keyboard, mouse, atau GamePad. Dibandingkan dengan touch control, menggunakan GamePad jelas menghadirkan Gameplay yang lebih baik. Satu-satunya masalah adalah game itu sendiri masih belum mendukung tombol khusus, jadi Anda tidak dapat mengubah transparansi tombol virtual di layar untuk menyembunyikannya. Untuk memanfaatkan chipset sepenuhnya, Lenovo menghadirkan fitur multitasking yang sangat kuat. Anda dapat menempatkan hingga bukan dua jendela tetap di layar tetapi empat dan di atas itu, Anda dapat terus membuka hingga sepuluh jendela mengambang. Lenovo tampaknya benar-benar memperlakukan tablet ini sebagai PC, tetapi sayangnya chipset Dimensity tidak mendukung Windows di ARM, jika tidak, kita mungkin melihat tablet Super 2-in-1. Berkat fungsi DP-in, Anda dapat menggunakan tablet ini sebagai sublayar Super. Anda dapat menghubungkannya ke perangkat apapun yang kompatibel. Melalui kabel tipe C ke tipe C, atau kabel HDMI ke tipe C, jika Anda memiliki ponsel yang mendukung mode desktop. Tablet ini akan menjadi mitra terbaik karena tidak hanya mentransfer grafik dan audio, tetapi juga mendukung operasi sentuh. Dan jika Anda memiliki laptop Windows 11, Anda juga dapat menggunakan subsistem Windows di Android lebih baik dengan layar sentuh ini. Dalam hal masa pakai baterai, Legion Y900 mengemas baterai 12. 300 mah dan berkat konsumsi daya yang rendah dari panel OLED dan platform Dimensity 9000, tablet ini memiliki waktu kerja yang luar biasa untuk sekali pengisian daya. Dengan dukungan fast charging 68W, pengisian penuh bahkan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pengisian daya iPhone. Legion Y900 bukan hanya tablet, tetapi juga pendamping yang hebat sebagai layar ekspansi. Semua orang berharap Lenovo dapat tetap berpegang pada lini produk ini. Karena platform desktop generasi berikutnya Qualcomm sedang dalam perjalanan. Dan semua orang ingin melihat tablet pamungkas yang mendukung sistem ganda Android dan Windows. Dan tentu saja akan sempurna jika masih mendukung fitur DPN. Support terus channel Gadget Millenium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat mimpin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!